Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Apa kabar teman-teman, sebulan selesai dan juga tetap semangat dalam kreativitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide jualan yang sangat laku keras Baik di kantin ataupun untuk ide jualan gerobakan Ada miam dengan harga Rp 5.000 Ini rasa mie ayamnya enak, terus juga bumbunya itu ngerempah, gurih, legit Pokoknya wajib untuk dicoba Dan pastinya ini resep yang ekonomis ya Walaupun ekonomis tapi cita rasanya sangat enak sekali Langsung aja yuk disimak bersama cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut Jangan di skip dan selamat menonton Pertama kita siapkan bumbu halusnya Ada 7 siung bawang putih, 7 buah bawang merah, 5 butir kemiri, 3 ruas jari kunyit, 2 ruas jari jahe Ini kita haluskan menggunakan blender Kan wajan beri minyak secukupnya Lalu kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan Lanjut Kita tambahkan ketumbar bubuk Ketumbarnya agak banyak Sekitar 1 sendok makan Biar gurih nanti rasanya ya Tambahkan merica bubuk Setengah sendok teh Tambahkan 2 batang serai yang sudah digepret 1 jempol kuas sudah digepret Ada 10 lembar daun salam Biar nanti itu wangi 8 lembar daun jeruk Kayak gini Kita tumis dulu Sampai bumbunya tanap Minyaknya keluar Dan agak kering Bisa kita lihat Ini minyaknya sudah keluar Bumbunya sudah agak kering Aromanya sudah wangi ya teman-teman Sekarang langsung saja Kita tambahkan garam secukupnya Oke Lalu ada penyedap rasa ayam secukupnya Tambahkan gula pasir secukupnya Oke, dilakukan kembali Lanjut Kita masukkan ayamnya Ini ada 1 kg ayam Campur ya Bagian dada dan sayap Sudah dipotong-potong dadu Potong kecil-kecil Sesuai selera Ayam sudah masuk Sekarang kita aduk rata terlebih dahulu Biar bumbunya tercampur Lanjut Kita masukkan air Ini air sambil ngebersihin blender Sebanyak 1,5 liter Atau 1.500 ml ya Lanjut Ini kita masukkan kecap manis Yang kemasan 25 gram ya Jadi sasetan kayak gini teman-teman Kita masukkan dulu sebanyak 4 saset Nanti kalau misalkan dirasa kurang bisa ditambahkan lagi Nah sekarang kita aduk dulu ya Sudah tercampur Sekarang kita masukkan sekalian ini daun bawang Sebanyak 2 batang ukuran yang besar ya Nah kayak gini Masuk semua kayak gini Bumbunya teman-teman Nanti setelah itu Kita masak menggunakan api kecil Sampai minyaknya itu keluar Terus juga Sampai bumbunya udah meresap gitu loh ya Ini kita aduk lagi dulu Oke Kenapa kok masaknya pakai api kecil Biar bumbunya itu bener-bener merasup ke ayamnya dengan sempurna Dan airnya tidak habis gitu Kalau kita masaknya pakai api besar kan Airnya cepat susut Jadi pakai api kecil Biar bener-bener meresap Tapi airnya tetap banyak Dan rasanya nanti juga beda Rasanya lebih gurih Karena gumbunya bisa tercampur dengan baik gitu ya Sambil nunggu ayamnya selesai dimasak Kita siapkan perintilannya ya Disini saya pakai mie urai Untuk minyak Tapi pakai yang mie telurnya Ini gepeng-gepeng kecil-kecil gitu Jadi kayak Nanti itu dijual itu seperti mie ayam Yang high class gitu loh ya Biasanya pakai mie gepeng kayak gini Oke disini Mau pakai 6 bungkus ya teman-teman Ini kita rebus Sampai lunak Nggak usah terlalu lunak banget Yang penting sudah lunak gitu aja Biar nggak kebenyakan Ini airnya sudah mendidih ya tadi Nah ini udah lunak ya teman-teman Sekarang kita angkat Tiriskan Setelah itu nanti kita beri minyak sedikit Biar tidak gembel Selanjutnya ini kita rebus sawi ya Saya pakai 2 ikat Nah ini rebus sawinya sebentar aja Biar masih ada tekstur crustnya Nggak usah lama-lama Jadi cukup sampai layu gitu Kayak gini udah cukup ya Kita tiriskan Lalu taruh di dalam wadah Lanjut kita bikin sambalnya Ada 2 siung bawang putih ukuran kecil Dan ada sekitar kurang lebih Ini 20 buan cabai rawit merah ya Ini kita rebus Sampai layu Nah ini udah layu Angkat Ini bisa diulek Ataupun di blender ya teman-teman Tapi karena ini dikit Ini mau saya ulek aja Ini untuk sambalnya ya teman-teman Kita tambahkan dengan garam sedikit Gula pasir sedikit Lalu diulek Sampai halus Kalau kita bikinnya dalam porsi banyak Untuk jualan Itu bisa juga Setelah dihaluskan seperti ini Ditumis kembali ya Jadi kan direbus Dihaluskan Ditumis Biar lebih tanak Biar bisa tahan lama Seperti itu Dan bisa waktu ditumis Itu bisa ditambahkan air ya Jadi biar sambalnya itu Jadinya lebih banyak gitu Tapi karena ini langsung mau dimakan Jadi ini langsung diulek aja Nggak usah ditumis nanti Oke Kita juga bikin acar ya Disini sudah saya siapkan Mentimun Dua buah Ukuran kecil Habis itu dihilangkan bijinya Dipotong dadu Lanjut disini ada air panas Setelah itu kita akan masukkan Air panasnya kurang lebih 100 milian Tambahkan gula pasir Sekitar 1 sendok makan ya Lanjut Kita tambahkan dengan Garam Ini sebanyak Garamnya kurang lebih 1.4 sendok teh Dan cuka Cukanya nggak usah banyak-banyak Nanti terlalu asam Kurang lebih 1 sendok teh aja Oke Kita aduk-aduk Sampai sudah agak larut ya Nah ini sudah larut Kita masukkan mentimunnya Oke Kayak gini aja udah jadi ya teman-teman Kenapa kok pakai air panas Karena biar Ini Air panas Tapi bukan air panas mendidih ya Air panas biasa Yang dari termos itu loh ya Biar kenapa Biar cepat larut Gula dan garamnya Oke Ini sudah siap untuk digunakan Untuk acar Nah ini udah Siap untuk digunakan ya teman-teman Karena kita lihat Ini bumbunya udah meresap Ayamnya udah kecoklatan Terus juga minyaknya udah keluar Rasanya udah enak Jadi Rasanya itu udah Yang manis-manis gurih gitu loh ya Pokoknya ini enak banget Oke Kita matikan apinya ya Besarkan api sedikit Tadi kan pakai api kecil Sebelum dimatikan Besarkan api sedikit Setelah itu Kita matikan apinya Udah siap untuk diracik Ini sudah siap untuk disajikan ya teman-teman Ini minyak Tadi sudah kita beri minyak ya Biar terurai dengan baik Dan untuk penyajiannya ya teman-teman Kita ambil kuah dari ayamnya ini Secukupnya Lalu tambahkan dengan kecap manis Dan juga tambahkan dengan saus Saus tomat seperti ini ya Diracik Diaduk jadi satu Sudah tercampur Nanti tinggal kita tambahkan pelengkapnya Seperti sawi Lalu ada acar Ada sambal Diberi ayam Ayamnya ini Lalu diatasnya ditaburin dengan Daun bawang dan juga Bawang merah goreng Seperti itu aja ya Oke selamat mencoba Nah ini kalau untuk jualan bisa ditaruh di cup seperti ini Dijual dengan harga 5 ribuan Di kantin sekolah ini laku keras Kalau disini ya teman-teman Untuk harga jual bisa disesuaikan juga Dengan harga bahan dasar di daerah teman-teman semua Selamat menikmati